Yuk subscribe, dukung dengan cara like, subscribe, dan aktifkan notifikasi sebagai pengingat. Jadi jangan lupa ya, subscribe. Saya memiliki teman di mana dia sudah mengaji dengan manhaj yang benar, namun kodar Allah teman saya sempat futur sampai kumpul main dan bersahabat dengan lawan jenis. Padahal sudah tahu ilmunya, saya sebagai sahabat ingin mengingatkan, namun khawatir jika hatinya terluka, ya mohon solusinya. Tidak mengapa, jangan khawatir, niatkan karena Allah sebelum menasehati, jelas bahwa nasihat yang ingin disampaikan adalah ilmu yang benar. Ya ilmu yang benar, kemudian niatkan dengan niatan yang benar karena Allah ambil cara yang benar di dalam menasehati. Ambil waktu yang tepat, ya situasi dan kondisi yang tepat untuk menasehati, setelah itu Bismillah sampaikan dengan cara yang baik. Menerima Alhamdulillah, tidak bisa diulang dua kali, tiga kali, dan seterusnya sabar, ingatkan dengan cara yang baik. Kalau sudah seperti itu, kalau dia sakit hati, dia tersinggung, itu antara dia dengan Allah, kita sudah benar dalam segala sisinya. Alhamdulillah, itu kewajiban saya, itu bentuk cinta saya kepada sahabat saya. Bukan sahabat kalau lihat temannya salah dibiarkan khawatir menyinggung, khawatir tidak baik, khawatir retak, dan seterusnya. Ini semuanya bisikan syaitan. Yang benar, segera ingatkan. Itu bentuk cinta kita kepada sahabat kita. Dan sebagai sahabat yang baik, ketika diingatkan, justru bersyukur Alhamdulillah saya diingatkan. Saya ada yang kurang, saya tentu tidak sempurna. Yang merasa siapapun butuh nasihat, butuh diingatkan. Wallahu ta'ala, a'lam bisawab.